Halo, selamat datang kembali di channel saya di Danang Sulakso Wicaksono Oke, hari ini gue mau sharing terkait tutorial Tapi tutorial hari ini, ini agak berbeda ya Jadi, hari ini gue tutorialnya tentang kuliner Karena biasanya otomotif atau DIY dan lain-lain Ini gue tutorial cara masak Oke, sekarang di depan kalian ini udah ada tempe ya Terus juga ini ada produk dari Margi Ya, seperti ini Ini adalah tepung bumbu mendoan asli Sokaraja Nah, ini sebenarnya sama aja ya Cuman ini beda kemasannya aja, isinya juga sama 500 gram Oke, kita review dulu nih produknya Oke, jadi untuk tepung bumbu mendoan Margi ini Dia udah dilengkapi dengan bumbu ya Ada bawang putih, kegumbar, terus juga garam dan perpaduan bahan lainnya Oke, sekarang ini juga dia tanpa MSG ya, tanpa pengawet juga Jadi untuk expired date-nya itu sekitar 3-4 bulan Jadi idealnya gak terlalu lama lah Karena emang ini dibuat tanpa bahan pengawet Dan tentunya ini halal Oke, sekarang gue mau kasih tau nih Cara mendua, bikin mendoan Ala mendoan Margi Biar hasilnya kayak gini Dan ini gue udah siapin beberapa jenis tempe Sebenarnya temen-temen bisa pakai tempe yang potongan Itu bisa Nah, tapi Untuk mendapatkan khas dari mendoan Kita gunakan tempe mendoan ya Oke Jadi ini ada tempe yang modelnya panjang Kayak di abang-abang umumnya Terus ini ada yang square nih Ada yang kotak Ini juga tempe mendoan ya Oke, kita buka dulu coba Nah, ini kayak gini Ini ada satu daun ini Dia ada beberapa lapis ya Nah, sama seperti yang ini juga Ini yang model panjang Tempenya dia tipis ya Kalau untuk tempe mendoan itu Seperti ini Nah, kalau temen-temen pakai tempe potong yang biasa Yang plastikan itu Temen-temen tinggal potong aja Itu tebelnya itu sekitar 3 mili ya 3 mili potong tipis Tapi jangan terlalu tipis juga Jatuhnya keripik ya Tapi karena emang ini disetting buat mendoan Oke, sekarang yang kita siapin Kita pakai bumbu yang ini aja ya Oke, ini sebenarnya Sebelumnya sudah dipakai Setengah Jadi Ini praktis banget Tinggal ditutup doang Karena ini sudah model clip Jadi bisa dipakai kapan aja Dan aman Oke Sekarang Persiapan pertama itu Kita siapin dulu Wajannya Ini yang ukuran sekitar 30-40 cm Diameternya Kalau bisa yang gede ya Terus juga minyaknya ini agak banyak Nah ini temen-temen bisa lihat ya Nah ini dalamnya sekitar segini Dan minyaknya segini Kalau minyaknya sedikit Atau juga kuali atau wajannya tipis Khawatirnya nanti susah Hasilnya buat membentuk mendoan Oke Terus kita setting nih apinya Biar gede ya Biar cepat panas Karena kalau masih adem gini Di Masukin adonan tepung Itu nanti gak jadi mendoan Atau kualitasnya jelek Jadi kita nunggu panas dulu Sambil nunggu panas Oke kita siapin dulu nih Bahan-bahannya Oke jadi kita siapin daun bawang Ini recommended banget Maksudnya tuh Sangat dianjurkan Pakai daun bawang ya Karena itu Emang Pelengkap wajib Untuk pembuatan mendoan Oke setelah dicuci nih Udah bersih Udah dipotong ujung-ujungnya Sekarang tinggal kita iris Oke setelah daun bawangnya jadi Ya Daun bawangnya jadi Sekarang tinggal kita siapin wadah Untuk adonan Oke dan Praktisnya bikin mendoan maraki itu Ini udah ready ya Jadi tinggal kita tuang aja semua Kita tuang kesini Untuk baskom atau Wadahnya ini Gunakan yang besar ya Sesuai dengan ukuran tempenya Jadi nantinya Gak terlalu kecil Gak sempit Oke Nah ini setelah ini Dia aromanya tuh benar-benar keluar banget Aroma ketumbar Dan juga bawangnya berasa banget Oke setelah itu Kita tambahkan air Oke sekarang Sekarang adonannya kita tambahin air Terus kita aduk aja pakai tangan Tapi pastikan tangannya udah dicuci bersih Oke Nah Untuk penambahan airnya itu sedikit demi sedikit ya Caranya Jangan langsung Semua Oke Seperti ini Nah ini kita aduk terus Kita aduk terus Ini kita buat sampai adonannya itu kental ya Jangan cair Atau encer Karena kalau terlalu encer itu nantinya bakal gagal Oke Terus aduk terus Teman-teman bisa pakai Sarun tangan yang plastik juga Kalau males Takutnya lengket di tangan Tapi kalau Gue ini biar lebih mantep Langsung Tentang tangan Oke sekarang kita masukin daun bawang ya Oke kita masukin tempenya Nah caranya gini ya Biar gak hancur Baru kita balik Kita lumurin lagi Oke Setelah ini Oke teman-teman bisa lihat Yaitu wajarnya udah Agak berasep Udah ngebul Tandanya udah siap Oke Langsung aja kita Masukin Ke Kuali Caranya gini ya Nah itu Jadi tepungnya banyak Oke Nah kalau udah agak Coklat Atau menguning Itu udah Siap diangkat ya Jadi jangan terlalu lama Jadi tekstur luarnya itu Dia Kering Tapi Untuk tempenya Dia tetap Matang Tapi empuk Oke Tipsnya itu Setelah tadi penggorengan pertama Kita tunggu dulu nih Jangan langsung Kita masukin lagi Kenapa? Temperatur minyaknya ini Dia turun ya Jadi gak terlalu panas Khawatirnya gorengan kedua ini gagal Jadi kita tunggu dulu Sampai berasep lagi tadi Oke Kita tungguin dulu nih Oke Sekarang kita siapin sambal kecap Sambal kecapnya itu isinya Kecap manis Cabai rawit Cabai merah Sama bawang merah Oke Jadi kayak Sambal kecapnya buat sate Oke Tunggu aduk Oke Sekarang mendoannya udah ready Tinggal dinikmatin Mumpung masih hangat Ini sambal kecapnya ya Tadi Oke Selamat mencoba Dan buat teman-teman yang mau beli Mendoan ini Tepung mendoan ini Itu udah ada di Shopee Dan juga di Tokopedia Harganya itu murah Satu pak ini Sekitar 13.000 Sampai 15.000 ya Oke Terima kasih Telah menonton video ini Jangan lupa Subscribe Dan like video ini Share ke teman-teman kalian Para pecinta tempel lovers Thank you Sampai kita jumpa Di video berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax